Doshita Oke teman-teman, so di video kita kali ini kita main anime adventure karena baru update dan update nya adalah update Jojo gear Update Jojo guys, akhirnya ya Dan di update kemarin ada satu karakter yang paling gue suka buat Jojo gear itu adalah si Lord Pucci Lord Pucci ini, gokil pak ya Dan di game ini udah ada 3 evolusi Kata game nya sih kayak gitu ya Kalau dari yang gue liat dari discord ini nih, kalian bisa liat di discordnya nih ya 3 form atau 3 evolusi lah ya, 3 Pucci evolusi dan ini ada dalam game juga Dan gue udah tau cari kayak gimana Tapi kayaknya sih bakal agak grinding teman-teman ya Ya yang pasti ada update Jojo dan ada karakter-karakter Jojo Ada Jolin, ada Jotaro, Jotaro yang part 6 pasti lah ya Yang si Cap Canaveral ini ya Lalu ada Hermes juga Gue gak tau ada siapa lagi, weather report mungkin ada, gue gak tau Soalnya gue belum liat-liat lagi teman-teman ya Dan selain itu, event yang kemarin udah abis ya Event yang Halloween tuh, yang candy itu udah gak ada lagi Sekarang diganti sama ini nih, kayak Cake Hunt Ini kayak semacam apa ya Kayak di Mobile Legends, Starlight Nah teman-teman kayak gitu ya Jadi kalian bisa beli sebenernya nih premium pass nih Cuman mahal lanjut berapa? Kharga 900 serobak kalo gak salah Oh 800 ya? Iya cuman mahal banget pak 8 serobak Dan kalo gue liat-liat sih Kayaknya sih gak begitu worth it sih Cuman dapet reroll token Dapetnya, pokoknya dapetnya lebih banyak sih Ini gem-gem segala macem ya Cuman ya dapetnya gem doang Gak ada kayak ada skin atau ada unit baru Ini ada spesial-spesialnya sama-sama dapet juga kan Spesial kan Ini gue gak tau kenapa masih dilock Mungkin belum bisa Oh ini kayak star passnya di STD pak Unlock in today Oh oke Iya oke Ini grinding parah juga sih Jadi sekarang bukan ngumpulin candy Tapi ngumpulinnya cake kayak begini temen-temen ya Gue gak tau buat apa nih cake-nya nanti Tapi yang pasti butuh banyak banget Gue aja udah mau 2000 nih ya Gue udah mau 2000 aja Baru level segini anjir Buset dah Baru level 3 Oke oke Jadi Untuk Pucci Gue udah bilang tadi Gue udah tau cara evolusinya temen-temen ya Yaitu kita mesti pake Diobon ya Dimana Diobon itu Nih si Pucci nih Diobon itu Kalian mesti main Store yang baru Cap Canaveral Sampai tamat Sampai kalian bisa Infinite Dan kalian harus Ngedapetin Diobon itu Di Infinite Temen-temen ya Susah banget pak Infinitenya susah Gue kasih tau aja Infinitenya susah banget Karena dia ada yang tebel Dan pas Pas dia meledak ya Pas dia mati Dia keluar Keluar anak-anak kecil-kecilnya Dari itu tebel-tebel juga pak Anjir itu susah banget sih Kokil sih Dan ya Gue udah dapet Diobon ya Diobon Namanya sih Diobon Jadi kita akan Kita akan coba masuk aja Temen-temen ya Oh This bone need More sinner Oh oke Oke Siner soul Oh iya oke Ada sinner soul Temen-temen ya Jadi Ini kayaknya Ini doang ya Apa sih Menurut gue ya Menurut gue kayaknya Untuk evolusi Pucci Itu kita mesti dapetin Siner soul dulu Dan dapetin Siner soul ini Kalian main infinite juga sama Dan ya kalian bisa liat aja Disitu Dimana gue Ngebunuh Boss ya Satu boss Jadi kayaknya Semua boss Di infinite itu Punya kemungkinan Untuk ngedrop Siner soul Punya kemungkinan Atau selalu pasti ya Gue gak tau deh Kayaknya sih selalu pasti deh Soalnya nih gue udah 7 nih ya Kayaknya selalu pasti Jadi setiap-setiap boss Kayak John Gallo Gitu kan FF Itu segala macem Itu dia bisa ngedrop Si sinner soul ini Temen-temen ya Dan gue gak tau nih Ampe 36 nih Berapa lama nih ya Ini aja 7 Gue udah tadi Berapa lama tuh Infinite 2 kali ya Satu jeman lah ya Satu jeman cuma dapet 7 pak Waduh Grinding banget ya Tapi Ya tenang aja Gue akan coba untuk Dapetin temen-temen ya Semoga Bisa cepat Dan gue bisa dapetin MIH The road to MIH Is real man Anjay Dan by the way Sekarang Untuk trading Sekarang kalian udah bisa Ngetrading unit Temen-temen ya Jadi kalau misalkan Coba gue Siapa ya Siapa ya Ini si Si Becken 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 ireng ya Becken ireng Oke gue request dulu Ya ampun Belum bisa dong Apa yang bisa Oke Kita tunggu dulu Sampai bisa Ketrading temen-temen ya Karena sekarang udah bisa Trading unit Pak ya Tapi gue gatau nih Unitnya Unit khusus Untuk limited Atau apa Ntar kita liat dulu Makanya oke Oke Jadi disini udah bisa unit Kita akan coba unit Oh gila dia punya Oke Ini limited doang Pak Eh Gak limited doang Bahkan What is this man Ada Kok dia bisa Bisa semua gini sih Ini bahkan Legendary doang loh Legendary Ini kan Mythical Mythical Oke kita coba Dia kali ya Oke Gue gak ngerti sih Kenapa Kenapa yang bisa D-trade Oh dia mau Oke Dia mau Wah serius lu Luci nih Luci nih Wah kasih gak ya Aduh kasih gak ya Kasih luci ya Kasih luci ya Bentar Kita coba kasih Brok Ada kasih Brok nih Gue kasih Brok nih Mau Brok gak tuh Gue kasih Brok tuh ya Gue kasih Brok Ini 2000 Mau gak Gas You pay 2000 Gila 2000 gempa Gas Gas Eh tapi Tapi Ya udah gak bisa di F-off juga sih Yaudah lah ya Kita coba aja Anjir gue bayar Bayar 2000 guys Jadi ya itu Itu digagalin temen-temen Jadi sekarang kalian bisa Bisa trading unit Tapi gue gak ngerti Kenapa trading unitnya Kayak begitu ya Cuman unit-unit yang bisa Oh Gara-gara di lock Mungkin temen-temen ya Tapi ini gue gak lock kok Gue gak lock ini tuh Ini gue gak lock Jadi yang Yang gue gak lock Banyak kok Jadi gak cuman dia Harusnya yummy Gue gak lock ya Kenapa gak bisa ya Kenapa yang bisa Justru si Lucky Terus si Si Brok Segala macem Tadi apa Luffy Luffy mana tuh Luffy Nightmare ya Nih Luffy Nightmare Kok Luffy Nightmare justru bisa ya Apa iya Cuman yang limited-limited ya Guys ya Iya mungkin kayak cuman Limited doang ya Iya-iya-iya Unit limited doang pak Yang bisa Yang bisa di trading pak ya Oke Tapi Gotoh gak bisa ya Gotoh gak bisa loh Oke unit Iya kok cuman segini ya Oke Ini aneh sih Gue gak ngerti Switch team to select Ini mati Ini mati Iya gue gak ngerti Kenapa cuman segitu doang Yang bisa temen-temen ya Kenapa gak semua limited bisa Gue gak Gue gak begitu ngerti sih Padahal gue banyak limited loh Ini kayak Kisuke Ini Kisuke limited juga kan Kenapa dia gak bisa gitu kan Hmm I'm weird Kalo kalian ngerti Kalian komen di bawah aja temen-temen ya Iya tapi yang pasti sekarang Kalian udah bisa Udah bisa trading Trading unit ya temen-temen ya Sama sekarang kalian udah bisa nge-gift orang juga nih Nah nih kalian bisa nge-gift Dimana ini adalah Gift kalian bisa Ngasih orang Ngasih orang game pas ya Ada ngasih unit storage Ada VIP ya Ada shiny hunter segala macem Ada kalian bisa ngasih gems juga ya Siapa tau ada yang mau ngasih gems gitu Gak bercanda-bercanda Ya update-nya kayak gitu temen-temen ya Lumayan Lumayan oke lah ya Unit trading sih Yang mantep sih Sekarang udah ada unit trading Dan sekarang ini nih Yang kayak kan ini nih Ini seru sih Karena ada kayak kotak spesial ini nih Gue gak tau apaan ini Ini kayaknya sama kayak ini deh Sama kalo misalkan kita Yang pas kita mau masuk itu loh Kan ada Claim reward Claim reward itu loh Yang sampe 1 bulan kalian tau kan Nah ada kotak-kotak kayak gini juga kan Nah yang ini nih Nah ini kan ada kayak kotak-kotak juga nih Kayaknya sama nih Oke Gue gak tau Ntar kita coba aja temen-temen Kita tunggu aja Ini masih lama sih anjir D16 pak Imagine Masih lama banget By the way ada kode baru juga Temen-temen Yaitu kodenya adalah Graffiti Dan kalian bisa ngedapetin gems Yang gak banyak sih Cuman ya cukup lah Oke Kayaknya sekarang kita akan liat Pucci dulu kali ya Ini Pucci yang masih belum di evolve temen-temen Kita akan liat oke Kita ngeliat se-OP apa Ini Pucci biasa nih ya Pucci biasa Pucci yang baru Belum ada di evolve sama sekali Kita akan liat temen-temen oke Rate-nya range 2 Jadi gak terlalu bagus Tapi gak apa-apa kita liat aja Oke let's go Oke Ya ini dia Pucci temen-temen ya By the way Ada yang keren banget nih guys Ada yang keren banget Jadi kalo kalian baru taro Pucci pertama kali Dia nyerangnya ada suara Anjay Jadi dia nge-spawn Nge-spawn Whitesnake-nya tuh Ada kayak suaranya Anji keren banget Sumpah Tapi setelah itu udah ada suaranya Ya anji keren sih Tapi sih Oke ini Pucci awal-awal Damagenya oke sih Ini belum di evolve loh temen-temen ya Belum di evolve sama sekali Udah damagenya segini Oke not bad banget sih Oke oke Kita coba upgrade dulu Ini gue gak usah Gak usah gue bahas Car detail Kalian bisa liat sendiri aja temen-temen ya Oke 2100 Ini angkanya kenapa aneh gini ya Angka upgrade-nya aneh banget Biasakan angkanya kan kayak 750 800 1900 Gitu kan Ini angkanya random 2531 Iya nih Ini gak sih Apa sih Prime number bukan sih temen-temen Iya nih Ini prime number nih Biasa si Pucci suka ngomong Kalo misalkan dia lagi stress Tau gak sih Iya nih kayak prime number Bahkan Bahkan harga nge-spawnnya pun Kalian bisa liat 1, 7, 5, 3 Ini prime number ini Oke 2531 Oh ini sentuhannya Detailnya bagus juga nih gamenya Oke Rhinoceros beetle Oke apa nih 3470 Bukan sahabat ya Oke Apa tuh efeknya Keren pak Ditembak gitu anjir Coba Let me cek Let me cek Oke Gila nih Serius damage-nya Belum di F5-nya udah segini Bagus banget anjir Liat dah Belum di F5-nya udah segini Anjir nih Ini recommended nih temen-temen ya Kalo kalian baru pertama kali main Dapetin Pucci Bagus nih Belum di F5-nya udah mantep nih coy Kalian bisa push story nih Kayak gini anjir Nih tuh 6.000 DMG Buset 5.000 Kita upgrade lagi 8.000 Anjir serius nih Disc order What is this men 7919 Oke Oke Kayak apa tuh Disc order tuh apa Ngebikin ngestun ke Gila area-nya luas Gue suka banget dah Kita liat Disc order tuh ngapain Panjir Oke Oke ya Cuma ledakan doang Gue kira ada kayak Ada kayak ability-nya gitu loh Kan Pucci kan bisa ngambil stand orang ya Siapa tau Siapa tau gitu kan Kalo ada ability-nya Kita bisa bikin musuhnya Jadi kayak nge-freeze gitu Kayak time stop segala macem Tapi kayaknya enggak sih Oke Ya ini kita upgrade lagi aja Gila nih Statusnya bagus banget Belum di-upgrade Terus gini Level masih 66 Anjir 10.000 Wah serius Dampaknya 20.000 DMG-nya Oke gila DMG-nya Ampe 16.000 Belum di-evolve Anjir Gokil 5 detik Dan range 34 Wah Ini worth it banget sih Ya ini kalo kalian baru pertama kali main Gue nyaranin kalian dapetin Pucci sih Ya Dapetin Pucci Jadi ini Ini Satu mitik aja Kalian gak usah Evof udah cukup Untuk ngebawa kalian story Mungkin sampai akhir Kayaknya cukup ini Enggak sih Kayaknya sampai akhir gak cukup sih Mungkin bisa sampai Blacklover lah ya Bisa lah ini blacklover Sampai blacklover nih Kalian di-carry sama Pucci nih Gokil Bisa taruh berapa Coba kita lihat ya Bisa taruh 4 Bisa kah Oh cuma 3 doang Oke Biasanya unit yang bisa ditaruh 3 doang Biasanya OP-OP sih Oke Iya lah Gimana gak OP anjir Damagenya 16 ribu belum di-evof Ini udah di-evof berapa Tembus 200 kali Lebih kali Mungkin Aizen final gue kalah nih Mungkin temen-temen ya Gokil sih Dan range-nya 34 Ini sekali lagi gue range 2 ya temen-temen Tapi range 2 gak begitu ngaruh lah anjir Kalo range 3 Atau mungkin sniper Nah baru ngaruh ya Ini kan cuma range 2 gitu Jadi emang Range-nya udah bagus sih Dari awal sih 16 ribu tanpa di-evof Wow Kayaknya itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Gue akan evok Pucci Jadi kita akan Enroad to heaven Oke Kita akan membuat Made in heaven Anjir Gila Ajar gue gak sabar Lihat made in heaven Pucci kayak gimana co Oke Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang menonton dari osbakir Like jika kalian suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah sobat Kita kenal lagi temen-temen Di video kita Bye bye Coo Baby baby run Baby baby run It's like that Baby baby run No I won't run Sub indo by broth3rmax